Gibran sebut kunjungan wisata Solo lebih Jogja. Ini respon PJ Walkot. Dilansir dari Dati Jogja, Salah Wakil Presiden Jawa Pres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka menyebut kunjungan wisatawan ke kota Solo lebih tinggi daripada ke kota Jogja saat Iqdol Fitri 2023. Dalam debat Jawa Pres semalam, begini respon pejabat PJ Wali kota Solo, Singgih Raharjo. Pernyataan Gibran tersebut diutarakan dalam debat Jawa Pres Jumat 22 Desember malam. Saat itu Gibran menjawab pertanyaan dari Jawa Pres nomor 1 Mohaimin Iskandar saat bertanya mengenai banyaknya proyek pembangunan di Solo. Kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impaknya. Kemarin waktu Iqdol Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impaknya. Terang Gibran dalam debat Jawa Pres Jumat 22 Desember malam. Disinggung mengenai pertanyaan Gibran tersebut, Singgih enggan menjawab secara langsung. Ia mengatakan jika di media sosial telah banyak nitisian yang menjawab pertanyaan Gibran tersebut. Coba cek saja lagi di media sosial. Karena sudah ada yang menjawab itu. Jadi perbandingannya, kunjungan wisatawan antara Solo dengan Jogja seperti apa di media sosial sudah ada. Jawa Singgih kepada wartawan di Kota Jogja Sabtu 23 Desember 2023. Meski begitu, Singgih menegaskan juga Pemkot Jogja tak mengejar jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Jogja. Namun menurutnya, lebih kepada dampak dari kunjungan wisatawan tersebut kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Dan kembali saya tidak kemudian lebih mengejar jumlah, tapi lebih di kualitinya. Bagaimana wisatawan yang datang itu punya dampak positif terhadap sosial dan terutama ekonomi tegasnya. Kembali, terlebih pada periode libur Natal dan tahun baru Nataru tahun ini, Singgih lebih berkonsentrasi pada dampak ekonomi kepada masyarakat dari jumlah wisatawan yang diprediksi jutaan akan berkunjung ke Diy. Kalau prediksi jumlah wisatawan ke Jogja, kemarin bervariasi ya. Prediksi dari Kemenhub itu masuk Diy 7 jutaan. Tapi tadi malam saya ada yang menyampaikan separuh dari itu, tapi intinya saya tidak mengejar jumlah paparnya. Rata-rata 2,7 juta kalau nggak salah. Spending money wisatawan per wisatawan perkunjungan. Artinya mereka spend time di sini sekitar 1,5 malam length of stay-nya. Nah spending-nya menurut analis belanja wisatawan itu adalah 2,7 juta pungkas singgih kembali.